Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel blog berita Oke teman-teman hari ini ada kabar berita Dengan judul Bertemu sebulan lalu Tetangga dibikin pangling dengan sosok Rina Gunawan sebelum meninggal dunia Kabar meninggalnya aktris Sekaligus presenter Rina Gunawan Berhasil mengejutkan publik Pada selasa Begitu pula tetangga dekat Rina Gunawan Yang tinggal di dekat kediamannya Di kawasan Bintaro, Tanggerang Selatan Terakhir bertemu satu bulan lalu Tetangga sempat dibuat pangling Oleh sosok Rina Gunawan yang saat itu menyapa Dia pas lewat rumah ibu Dia berhenti Dia menyapa kata Purnomo Tetangga Rina Gunawan ditemui di rumah duka pada Rabu Tetangga merasa pangling Lantaran perubahan fisik Yang terlihat dari tubuh istri Tedisha itu Saya mikir itu siapa Kok mukanya kayak Rina Tapi kok badannya kecil Ternyata dia sudah langsing lanjut tetangga Rina Gunawan Bahkan untuk memastikan sosok yang dilihatnya adalah Rina Gunawan Sang tetangga pun sampai menelpon orang tua sang presenter Saya langsung telpon ke rumah ibunya Kata ibunya itu memang Rina Tutup tetangga Rina Gunawan Seperti diketahui Rina Gunawan menghembuskan nafas terakhir pada selasa sekira pukul 18.45 WIB Rina Gunawan sebelumnya menjalani 5 hari perawatan di rumah sakit pusat Pertamina Jakarta Selatan Lantaran diponis positif COVID-19 hingga akhirnya meninggal dunia Namun pihak rumah sakit belum memberikan pernyataan apakah Rina Gunawan meninggal dunia masih dalam keadaan positif atau negatif COVID-19 Senazah Rina Gunawan rencananya langsung diberangkatkan dari rumah sakit pusat Pertamina Ketaman Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta Selatan pada 3 Maret sekitar pukul 09.00 WIB Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai jumpa